Persoalan lahan yang berada di desa Sungai Ula, Kecamatan Alotantan, Kabupaten Merangin, Jambi, tepatnya di jalur 2 SMA Negeri 6 Merangin, ini ternyata tidak sederhana. Sejumlah pihak berlatar belakang profesi terhormat yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus tersebut. Sebelumnya mencuat, dugaan telah terjadi unsur tindak pidana penipuan hingga adanya laporan yang dibuat Haji Ismail, Kepolda Jambi terhadap sejumlah pihak. Alpon CS, pemegang sertifikat tanah itu kepada Haji Ismail mengaku, memang benar persoalan tanah tersebut tengah berperkara dan ditangani Kepolda Jambi, namun sejauh ini ia mengklaim kooperatif. Meski disebut-sebut berperkara, namun Alpon CS, pihak pemegang sah sertifikat tanah terus melakukan aktivitasnya sebagai developer perumahan. Pantauan di lokasi pada Senin 4 Agustus 2023, ada dua alat berat tengah beroperasi membangun jalan poros di lahan perumahan itu. Alpon melalui via fonselnya mengatakan, terkait aktivitasnya itu tetap berpendirian teguh bahwa tidak ada persoalan terkait jual-beli lahan, sehingga pihaknya berhak melakukan aktivitas pembangunan rumah. Yang mengaku sejauh ini tidak ada larangan dari aparat penegak hukum. Bahkan kepada Haji Ismail, Alpon mengaku mencapai laporan ke Fahmi atas kasus pengerusakan tanah, yang saat ini tanah tersebut tengah ditangani Polda Jami itu karena, ia mengaku Fahmi merupakan sahabatnya sesama anggota Polri, meski Fahmi saat ini telah pensiun dini, sehingga perkara itu tidak perlu dilanjutkan. Berikut ini pernyataan Alpon CS melalui ponsel ketiga bersama tim redaksi Haji News TV. Ya, tanah itu kan tulis dari Haji Ismail. Nah, dalam proses pembelian itu, supaya ada kawan kita yang minat juga, kan gitu. Nah, karena proses sudah kita beli, ya akhirnya kita kan memang niat awalnya bikin perumahan di situ, kan. Pas kita lagi action di lapangan, kawan kita itu saat penama Polda Jami, minat akan perumahan tanah itu, kan gitu. Nah, sempatnya aku di lapangan pada saat itu. Tempat awalnya kan dia mau beli dua kapling rupo yang di ujung, kan. Dapat sama wawah, kawan. Iya, aku lalu mau ngincar tanah nih, ya ternyata gitu. Nah, beli dengan siapun, ini nggak gimain. Nggak gimain dari mana lagi-lagi musibah, ya bilang, aduh, terkait perkara korupsi, lapas jambi. Oh, iyalah, ya. Ya, yang depan-depannya mau dijual juga, saya bilang, ya gitu. Tuh, artinya kan pahamiran pantan polisi, kan. Sampai sekarang pun dia kan masih nerimo gaji dari negara, kan, gitu. Ya, dia kan sahabat sayo, kawan sayo, kan, gitu. Wargo sayo, kan, gitu. Ya, kita terbuka lah. Ada informasi yang kita ada, disampaikan ke dia. Nah, di belakang kita rupanya, dia bernegosiasi dengan Pak Ismail. Nah, setelah dibantingnya wargo, tiga kali lipat lebih tinggi, ya, semungkin beli emosi lah, kan. Nah, jadi, ya, kita udah tahu, kan. Jadi, gitu, ya, pelurusan baik lah, kan. Karena prosesnya sudah selesai semua, ya, kita berjalan. Abang beli dengan warsito itu di mana, Pak? Bener, kan, Pak? Pada saat itu kan si Haji Ma'il kan di dalam lapas, tuh. Nah, dia kan butuh dana untuk penangguhan dari tahanan lapas ke tahanan rumah dalam rangka berobat, kan, itu. Nah, disitulah dia memberitahu, kan, ke si Unggul. Unggul kan yang punya akses keluar masuk, tuh, ke lapas itu, kan. Nah, Unggul memberitahukan warsito. Nah, warsito itu lah yang diutus dia untuk mencari pembelian, gitu. Nah, sudah dua minggu lebih lah dia cari-cari pembeli, tuh. Sama pejabat-pejabat di Pemda sudah ditawarkan. Nah, pada saat itu memang harganya masih tinggi. Kita nggak mau ambil, kan. Nah, pada hari Hanya, Pak Haji Ma'il ini butuh uang, gitu, loh. Butuh uang sekali, harus ada, kan, gitu. Nah, minta-minta tolonglah ceritanya. Yaudah lah, kita bantu. Kita nggak belum pegang AJB, belum pegang sertifikat, loh, pada saat itu transfer uang yang segitu banyaknya, menurut kita, kan. Mungkin, Abang, kalau saya tanya, Bang, keringin dong duit saya 300 juta. Mau nggak, Bang? Kan itu. Makanya karena kita niatnya bantu, Bang, kita transfer lah. Saya suruh lah istri saya transfer melalui P. Pada saat itu, kita transfer lah. Nah, setelah ditransfer, sesuai dengan kesepakatan, harga sudah til, berproses lah, kan, gitu, kan. Kita kekenkanlah AJB-nya, kan, gitu. Dan diakui Haji Ma'il, waktu di Polda dia memang neken, kan. Abang katanya dilaporkan di Polda, Bang. Betul. Jadi gimana di Polda, tersebenarnya, Bang? Nah, masih penyelidikan. Mesti mencari alat bukti lah, mungkin terkait penyelidikannya. Tapi yang lebih jelas, silakan konfirmasi ke penyelidik atau ke Polda-nya lah. Kita kemarin udah main ke Lapas Bungo. Tunggu saya, Warsito, Pak Udin, beberapa orang lah kita, Siraturami ke sana, ke Lapas Bungo, ketemu, ya, ngobrol enjoy lah. Nah, ngobrol enjoy. Kan kita sempat singgung, kok Pak Haji, seperti ini Pak Haji. Udahlah, jangan dibahas lah, katanya yang sudah-sudah, ya. Nah, sekarang gini Pak Haji, kalau Pak Haji merasa, merasa, ya, merasa dirugikan, nah, berapa wajarnya, dan sewajarnya kita siap nambah. Artian, bukan karena kita merasa bersalah, ya, tapi karena kita merasa, untuk apa sih, berperpanjang dan ribu-ribu terus-menerus, kita juga manusia, kan, berada yang sempurna, kan, gitu. Akhirnya disampaikan Pak Haji, nantilah dulu masalah itu, kata Pak Haji. Yang penting selesaikan dulu dengan Pahmi, loh. Kita selesaikan dengan Pahmi ini apa, gitu loh. Nggak ada kita kaitannya dengan Pahmi, artinya dari pertama beli kita nggak ada hubungan dengan Pahmi, dan tanah itu pun tidak ada berbatasan dengan Pahmi. Pokoknya nggak ada kaitan sama sekali, gitu loh, Bang. Nah, makanya kita bingung, sekarang disuruh selesaikan dengan Pahmi ini apa. Makanya kita bilang, kenapa Pak Haji seperti ini? Jadi, ya, kita sampaikan, Pahmi itu kan pengusaha besar, pengusaha besar siap menerima kompetitor, kan, gitu. Bersaing, ya, bersaing sehat. Mungkin dari segi bangunan, dari segi mutu, dari segi, ya, yang positifnya maksudnya, Bang. Sejauhannya mungkin Abang dengar sendirilah, dari Pak Mael sendiri, atau dari yang orang-orangnya Pak Mael, yang saya rasa belum ada yang memberikan statement atau... Makanya, waktu kita sampaikan Pak Haji, kok Pak Haji laporkan? Saya dipaksa Pahmi, Bon, gitu ya. Saya tuh berapa kali, pokoknya nggak mau saya buat laporannya, dipaksa, ya, akhirnya, ya, buatlah. Nah, yang kita bingungkan itu, kok jadi kita yang dikorbankan di sini? Artinya kita, dari awal itu, kita pembeli yang pasif, Bang. Bukan kita yang cari-cari Haji Mael, kan, gitu, Bang. Beda, kalau kita yang mencari-cari, datang kelapa, sini, segala macam, berarti kita yang aktif, gitu, kan, ada apa dalam tanda kutip, kan, gitu, Bang. Nah, kalau kita ini pembeli yang pasif, kita berdiri di sini, orang datang menawarkan nama kita, silahkan carilah dulu pembeli yang lain, ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha di Bangko, nggak ada yang ngambil. Bisa saya sebutkan nama-nama pengusaha di Bangko, yang ditawarkan-tawarkan semua, kan, gitu, kan? Boleh, Abang, konfirmasi sendiri, gimana versi mereka yang tahu dari awal permasalahan ini. Kita yang nolong, kalau menjadi seperti ini, gitu, kan? Makanya kita bingung, ini. Ini, ini, ini arahnya ke mana? Maunya apa? Jadi, bingung, gila. Tapi kalau memang kita dikaitkan, suruh selesaikan dengan Pak Mi, apa yang mau kami selesaikan, kan, gitu, Bang. Kami bingung, Bang. Kalau dia menawar, memang benar, ada. Jadi, waktu dia datang ke saya, dia menunjukkan dia sudah beli tanah itu, dengan bukti kwetansi tanda terima uang Kajimahel dengan fotokopi sertifikat. Nah, dia mengatakan ke kita bahwa tanah itu sudah dibeli. Lalu, kita sampaikan, Bang. Pak Mi, kamu kan orang pintar. Terus, uang begitu banyak kamu lepaskan. Tahu nggak kamu sertifikat yang aslinya di mana? Nah, di situ dia baru agak termenung. Jadi, artinya, sertifikat yang asli semua kan bersama kita, Bang. Nah, di situ lah dia baru ngajak kita berunding di warung Pak Alemen. Nah, di situ ada Pak Udin juga, Pak RT-nya. Jadi, ngobrol lah di situ. Jadi, saya bilang, kenapa, Pak Mi, kamu kok keras sekali terhadap tanah kita? Pada awalnya kan kamu bernegur dengan kita ingin membeli kapelingan ruko yang di ujung untuk jalan masuk kamu itu. Saya bilang kan, kok sekarang ceritanya sudah lain? Kok kamu sudah membeli ke Pak Haji Mahel tanpa sepengetahuan kami? Secara tidak langsung, waktu kamu bernego dengan kami ingin membeli ruko yang di ujung itu, kamu kan secara tidak langsung sudah mengakui tanah-tanah kami, kan gitu? Nah, lalu dibilangnya, yaudah, sekarang aku bernego sama kalian. Saya naksir betul tanah itu. Apapun ceritanya tanah itu, saya ada. Astagfirullahaladzim. Seperti nyebut juga, dia betul-betul kan? Nah, kalau kamu memang merminat, berapa harga tawaran kamu? Nah, itulah disebutkan di angka yang abang bilang tadi. Nah, lalu saya bilang, ini kan saya kongsi nih. Artinya, saya tidak putus di saya. Nah, kalau saya putuskan, nanti saya salah. Karena kan ini bersama pun jawab. Siap-siap. Saya sendiri. Makanya saya bilang, Pak Ami, kamu tidak berubah lagi, Pak Ami, omonganmu harga segitu? Tidak. Oke, saya bayar. Oke lah. Ini saya kunci ya, omongan kamu, dan nanti saya berunding dulu. Berunding dulu, kepada para-para pihak yang mengeluarkan dana di tanah tersebut, kan gitu. Memang betul, kita salaman, oke, yaudah kita pulang, kan gitu. Nah, ternyata hasil dari perundingan terhadap kawan-kawan, ya kawan-kawan berpikir, karena awalnya kita... ...perumahan, dengan konsep yang ada, akhirnya kita memutuskan untuk tidak dijual lagi, gitu. Setelah itulah, polenik ini mulai bergulir. Pak Haji Mahil melaporkan kita lah, segala macam lah. Nah, itulah ya, jadinya seperti ini, gitu. Ya, insya Allah kita tetap maju, Bang. Artinya, sepanjang belum ada larangan dari pihak APH, para penegak hukum, ya insya Allah kita tetap pada niat awal kita, yang bikin perumahan, karena kita sebagai penerit tanahnya, ada salam bukti kepemidikan yang sah, berpokal sertifikat, dan kita maju terus, Bang. Masalah ini kan sudah bergulir di polda, dan di tangan di polda, kan gitu, Bang. Ya, kenapa harus kita ribut di lapangan, gitu, Bang. Kalau sudah kita laporkan ke pihak yang urwajib, ya mari sama-sama kita tunggulah apa hasilnya dari yang pihak berwajib, kan, gitu, Bang. Karena kami kan posisi nunggu, Bang. Artinya, barang ini kan sudah milik kita secara hukumnya, kan, gitu, Bang. Karena di situ kan ada kekuatan hukum yang mengikat di dalam sertifikat itu. Ada kasus yang dicabut, Abang. Alasan tau, Bang. Ya, saya sampaikan tadi. Saya bilang kan tadi itu, si Pami kan adalah mantan polisi yang udah pengisiun dini, kan. Artinya dia sampai sekarang kan masih makan gaji dari negara, nih. Artinya kan dia masih olori juga, kan, ya. Nah, maka saya bilang tadi, dia teman saya, sahabat saya, keluarga saya. Jadi, ya, saya pikir untuk apa kita menghabiskan waktu, segala macam yang gak-nggak, kan, gitu. Ya, udahlah. Maka saya bilang tadi, manusia tidak ada yang sempurna, kan, gitu, Bang. Selamat menikmati. Terima kasih.